Kota Cimahi Petugas Gabungan Anungabengku Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Turta Satgas Pangan Pores Cimahi Ngelakonan Inspeksi Menedak atau Sida Kasajumling Pasar Tradisional di Kota Cimahi Selasai jina di Pasar Antri Saban daging sapi anu didagangken Dipariksa hijihijiku petugas timimiti ambena kulitna tepika teksturna Lianti gitu petugas senatanya ken langsung kapal dagang Ngenaan asal usul etadaging sapi Etas sidakte dilakonan piken mastiken keamanan jengkating teriman masyarakat Ngenaan daging sapi Satu tas kapanggina daging celeng anu nyaru daging sapi Diselasai jilalewak di Kabupaten Bandung Anutaya Lianti Tapalwates Kota Cimahi Satu tas daging celeng kapanggi sumebar di pasar Sejumlahing warga ngarasa lewang turwaswas Lampuan pengecekan terhadap daging Yang baru beredar informasinya adalah beredarnya daging babi di pasaran Yang menyerupai daging sapi atau dijual dalam bentuk daging sapi Tadi kita sudah cek Alhamdulillah memang di pasar ini Seluruh pedagang daging sapi semuanya memotong sendiri Jadi mereka tahu mana daging yang memang sapi, mana yang bukan Dan nanti bisa dijelaskan lagi supaya lebih jelas dan lebih detail Agar masyarakat mengetahui, jangan sampai tertipu Saya sebagai Kapolres memberikan saran kepada seluruh pembeli agar berhati-hati Kita khawatirkan masih banyak beredarnya daging-daging babi yang dijual menjadi daging sapi Kenapa khawatir? Takut, kan nggak tahu saja gitu Gimana pintunya daging babi sama sapi kan Sama kan nggak tahu gitu Jadi gimana? Khawatir berarti masih khawatir? Khawatir, khawatir ini Terus tadi dijelasin sama Ibu Dinkes sama polisi gimana Bu? Ngerti? Ya, ngerti Lian tinggal lakonan sidak, petugas Oge Mendar pengawaruhkan Uaraya di pasar Ngenaan Bedana Daging Sapi Jeng Daging Celeng Algi Muhammad Gifari, Bandung TV